Ganti-ganti ratusan hektare lahan di Provinsi Jambi sudah terbakar. Saat ikut tim Satgas Karhutla Jambilah mengamankan empat pelaku pembakaran hutan asal Kabupaten Tebo. Kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Jambi meluas. Tercatat 163 hektare hutan dan lahan perkebunan terbakar selama Januari-Juli 2018. Sebagian besar lahan yang terbakar ikut merupakan lahan gambut. Selebihnya merupakan lahan mineral. Kebakaran mikro terjadi di sejumlah kabupaten kota di Provinsi Jambi. Dari data Badan Penanggulangan Bencano daerah Provinsi Jambi, 163 hektare yang terbakar tu terdiri dari Kabupaten Moro Jambi, seluas 4,4 hektare. Tanjung Jabung Barat 22,1 hektare. Tanjung Jabung Timur 13 hektare. Sarolangun 48 hektare. Batanghari 12 hektare. Tebo 29,5 hektare. Bungo 2 hektare. Merangin 13 hektare. Soto Kabupaten Kerinci 18 hektare. Dan Kota Sungai Penuh 1 hektare. Komandan Korem 042 Gawuda Putih, selaku Ketua Satgas Karnhut, telah mengatokan. Saat ikut kebakaran masih terjadi di wilayah Mawo Jambi. Sedangkan kebakaran di wilayah Tebo, telah mulai padang. Sejauh ikut tim Satgas telah menangkap 4 orang pelaku pembatalan hutan dan lahan di wilayah Kabupaten Tebo. Berdasar data tadi, mulai dari awal tahun, 1 Januari sampai dengan kemarin, tanggal 29, ada kurang lebih 163 hektare yang terbakar, diantaranya 49 hektare ke daerah hutan. Kalau untuk lahan gambut? Lahan gambut ada kurang lebih 23 persen, diantaranya yang berjambat dengan saat ini. Masa jauh ini upaya yang dilakukan apa saja Pak? Upaya jelas sudah kami akan ketahui, kita pendataan setiap saat, pelaporan, penghubungan, update, kemudian kita melaksanakan penanganan di lapangan. Yang di lapangan baik kemarin juga kita menggunakan helipomber, kemudian juga secara bersama-sama antara TNI, Polri, Manggal Agni, BBBD di wilayah untuk melaksanakan pemadaman di kawasan-kawasan yang sudah. Asar Patahangi, Jek TV melaporkan.